Intro 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 5 Artileri Meriam Swagger Berat paling menakutkan di Asia Tenggara Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah Juga tekan bell notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini Dan jangan lupa untuk kasih like video ini Salah satu senjata berat paling mematikan dalam pertempuran modern Adalah Meriam Swaggerat atau Self-Propelled Howitzer Tak hanya karena memiliki daya hancur yang tinggi Tetapi juga memiliki kemampuan mobilitas yang sangat cepat Sesuai namanya, Meriam Swaggerak memiliki keunggulan tersendiri Yaitu mampu bergerak tanpa harus ditarik Karena biasanya Meriam jenis ini sudah memiliki mesin penggerak sendiri Seperti truk atau kendaraan roda rantai mirip tank Nah, untuk video kali ini kita akan melihat Artileri Swaggerak yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara Namun seperti biasa, kita akan bahas 5 saja Yang sekiranya tercanggih di antara yang lain Oke, langsung saja berikut 5 di antaranya 5. M109 Howitzer Yang pertama ini merupakan Meriam Swaggerak buatan Amerika Serikat Yang pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1960-an Berkaliber 155 mm Menjadikan artileri M109 ini termasuk ke dalam artileri kelas berat Memiliki dimensi panjang 9,1 meter Lebar 3,15 meter Dan tinggi 3,25 meter M109 memiliki berat 27,5 ton Nah, walaupun memiliki bobot yang lumayan berat Artileri ini masih mampu melaju Dengan kecepatan hingga 56 km per jam Seperti yang kamu lihat, artileri M109 ini digerakkan dengan platform tank M109 ini memiliki senjata utama Meriam M126 kaliber 155 mm Dengan jarak tembak hingga 18 km Namun dapat ditingkatkan lagi jika menggunakan peluru roket hingga 30 km Selain itu, M109 ini sudah digunakan di berbagai operasi Seperti di Perang Vietnam dan berbagai operasi di Timur Tengah Penggunaan artileri ini pun sudah sangat global Setidaknya ada 46 negara yang menggunakan M109 ini dalam banyak varian Di kawasan Asia Tenggara, Thailand, dan Indonesia adalah pengguna setia dari artileri ini Negara Thailand setidaknya memiliki 20 unit M109 versi A5 Sedangkan Indonesia memiliki setidaknya 36 unit M109 versi A4BE Yang dibeli Indonesia bekas dari Belgia pada tahun 2017 Nah, versi A4BE yang dimiliki TNI kita ini Sudah dilengkapi dengan perlindungan dari senjata nuklir, biologi, dan kimia 4. Atmos 2000 Selanjutnya ada Autonomous Truck Mounted Hauser System atau Atmos 2000 Yang juga berkalibar 155 mm Yang satu ini dibuat oleh perusahaan asal Israel Soltam Systems Yang kemudian diakuisisi oleh Elbit System dan sudah digunakan sejak tahun 2001 Berbeda dari M109, Atmos 2000 digerakkan menggunakan platform truck 6x6 Memiliki dimensi panjang 9,5 meter Lebar 2,65 meter Tinggi 3,24 meter Dan berat 22 ton Atmos 2000 ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 80 km per jam Nah, menggunakan peluru berkaliber 155 mm Atmos 2000 mampu menembakkan peluru dengan jarak hingga 41 km Selain itu, artileri ini sudah dilengkapi dengan navigasi dan kontrol yang sepenuhnya terkomputerisasi Sehingga Atmos 2000 memiliki akurasi yang sangat tinggi Nah, setidaknya ada 7 negara di dunia yang menggunakan sistem artileri ini Salah satunya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Thailand Royal Thai Army setidaknya memiliki 18 unit dari sistem Atmos 2000 ini Nah, selain Thailand, Filipina akan menjadi pengguna kedua setelah Thailand Setelah mereka memesan Atmos 2000 ini dan diperkirakan sampai pada tahun 2022 3. SSPH Primus The Singapore Self-Propelled Hauser I atau SSPH-1 Primus adalah meriam suagerak buatan Singapura Artileri yang juga berkaliber 155 mm ini dibuat oleh perusahaan AST Kinetics Yang bekerjasama dengan Singapore Armed Forces dan Defense Science and Technology Agency Diperkenalkan pada tahun 2004, artileri yang satu ini menjadi meriam suagerak kebanggaan negara Singapura Angkatan bersenjata Singapura memiliki setidaknya 48 unit dari SSPH Primus ini Walaupun sampai saat video ini dibuat, Singapura merupakan satu-satunya operator artileri ini Namun tak menutup kemungkinan akan menarik banyak pengguna lain Mengingat spek SSPH Primus ini yang tak kalah canggih Memiliki dimensi panjang 10,21 meter, lebar 3 meter, tinggi 3,28 meter, dan bobot 28 ton Artileri ini masih mampu melaju dengan kecepatan hingga 50 km per jam Sama seperti M109, SSPH Primus juga digerakkan dengan platform tank Dengan jumlah roda masing-masing sisi sebanyak 7 buah Selain itu, tembakan meriam 155 mm yang dihasilkan oleh SSPH Primus ini Mampu menjangkau jarak hingga 30 km Tak sampai di situ, artileri ini juga dilengkapi dengan digital fire control system Dan positioning and navigation system, sehingga juga memiliki akurasi yang sangat tinggi Nah, selain bersenjata meriam, SSPH Primus ini juga dilengkapi dengan 1 unit 7,62 mm senapan mesin 2. Nora B-52 Kali ini ada Nora B-52, yang merupakan meriam suha gerak buatan negara Serbia Nora B-52 dibuat oleh perusahaan asal Serbia yang bernama Military Technical Institute Belgrade Mulai digunakan sejak tahun 2007, di Serbia, artileri yang satu ini juga berkaliber 155 mm Dengan jarak tembak hingga 56 km Sama seperti Atmos 2000, Nora B-52 ini juga digerakkan menggunakan platform truck Namun berkonfigurasi 8x8 Nora B-52 memiliki dimensi panjang 11 meter Lebar 2,95 meter, tinggi 3,45 meter, dan bobot 28 ton Walaupun memiliki bobot yang lumayan berat, artileri ini mampu melaju hingga menembus kecepatan 90 km per jam Tak cukup dengan hanya meriam berkaliber 155 mm, Nora B-52 juga dilengkapi dengan senapan mesin berkaliber 7,62 mm dan 12,7 mm Untuk menambah daya ofensifnya Tak sampai disitu, hampir di semua versinya, Nora B-52 ini dilengkapi dengan Automatic Navigation Automatic Fire and Control System Tembakan menggunakan laser dan berbagai fungsi otomatis dengan teknologi terkini Nah, mengingat speknya yang lumayan gahar, tak disangka Artileri ini baru memiliki 5 pengguna di seluruh dunia Yaitu Serbia, Bangladesh, Cyprus, Kenya, dan satu seluruh negara di Asia Tenggara yaitu Myanmar Yang setidaknya memiliki 36 unit dari Nora B-52 ini dan semuanya aktif Sebelum kita ke nomor 1 Kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka Maka jangan lupa juga follow akun Instagram Admin Top 5 Merdeka Karena disana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari Linknya ada di deskripsi 1. Nexter Cesar Yang terakhir ada Nexter Cesar yang merupakan meriam suagerak buatan Perancis Artileri ini dibuat oleh perusahaan yang bernama Giat Industries Yang sekarang sudah berubah nama menjadi Nexter Systems Berkaliber 155 mm, Nexter Cesar ini mampu menembakkan proyektil dengan jarak hingga 42 km Atau dapat ditingkatkan lagi hingga 50 km jika menggunakan peluru beroket Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 Artileri yang satu ini sudah kenyang dengan berbagai pengalaman operasi Seperti di Afganistan, Kamboja, Thailand, Operasi Serval, dan Operasi Shamal Nexter Cesar memiliki dimensi 10 meter, lebar 2,55 meter, tinggi 3,7 meter, dan berat 17 hingga 30,2 ton Nah, artileri ini digerakkan dengan platform truck yang berkonfigurasi 6x6 dan ada juga yang berkonfigurasi 8x8 Yang mampu melaju dengan kecepatan hingga 100 km per jam Selain itu, sistem penembakan pada artileri Cesar ini sepenuhnya dikontrol secara komputer Yang bernama Sigma 30 Inertial Navigation System Nah, artileri Cesar ini sudah digunakan oleh 6 negara di dunia Seperti Perancis, Lebanon, Saudi Arabia, Denmark, dan 2 negara yang berasal dari Asia Tenggara Yaitu Thailand dan Indonesia Thailand memiliki 6 unit Nexter Cesar yang dibeli pada tahun 2006 Sedangkan Indonesia pertama kali membeli artileri ini pada tahun 2012 sebanyak 37 unit Dan kemudian menambah lagi pada tahun 2017 sebanyak 18 unit Sehingga saat ini, teknik kita memiliki setidaknya 55 unit dari sistem Nexter Cesar ini Jadi itulah dia 5 artileri Meriam Swagrak paling canggih di Asia Tenggara versi top 5 ABK Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya versi kamu sendiri Atau juga punya ide untuk video baru, tulis aja di komen bawah Jangan lupa kasih like video ini juga kamu suka Share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini